Heeey Heeey Rasai kehangatan aku Cantik sepertiku Kau tak pun tahu Kau tak mampu Kau tak munggu Cantik sepertiku Mura kak Mura kak Kau tentu Nilola kak Kau tak mampu Tantari latin hip Kegar duang sang nanti Kena mongkinin Tamo kindya jatik sepertiku Satik terangatan aku Sorana Oh 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 Kau tak mongkinin Nilola kak Kegar duang sang nanti Kena mongkinin Tak mungkin dia cantik seperti itu. Tak sikap ingatkan aku. Oh, 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 so rahmat aku. Oh, oh. Pergi ke sihan apa? Makanlah kita ada berlumah makan. Kau ini. Kamu tak boleh berhenti, Leah. Be, Be, Be. Kejap, kejap. Apa itu? Aku macam dengar berita yang menggembirakan aku. Kenapa? Kau kena loteri ke apa? Aku macam dengar ada seorang dah berhenti daripada grup Chika, okey? Betul, Ketik. Dulu awak tegege nak masuk ke grup saya dan sekarang, Lea, awak dah susahkan saya. Kenapa? Maaf, Chika. Maaf, Cik Azmi. Saya pergi. Sayang, relakslah. Dahlah itu, Chika. Bukan dia sengaja nak berhenti pun, kan? Malah, pastilah mereka nak berhenti. Chika, Lea dah susahkan kita semua. Sekarang, awak beritahu saya mana kita nak cari pengganti di masa yang suntuk seperti ini. Tak elah, lagi sebulanlah, Cik. Bukannya pertandingan itu besok. Relakslah. Lea, divorci, Minah ini. Diamlah. Jomlah, kita beritahu. Kejap. Tanta, dia tengah... Kau dengar itu, aku rasa dia tengah berbual sebab dia nak cari kembali. Mana kau? Kau mana nak tahu aku? Cik Azmi, saya rasa saya tahu siapa boleh kembali dia. Siapa? Itu, budak itu. Yang saya tunggu hari itu. Tadi ada sebut nama saya ke? Haa... I'm free! Apa? Dia? Maaflah, kawan suri memang tak betul sikit. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal, sayang. Dia ada bakat. Bagilah peluang kepada dia. Tak ada kesalahan, kan? Awak gila, kawan. Jawabannya tidak dan tidak. Okey, okey? Itu bergantung kepada awak, Cik. Awak bukan ketua kumpulan ini. Jadi, terpulang kepada awak dan kawan-kawan awak untuk buat keputusan. Tapi, ingat. Masa sudah keluar. Awak bos. Ini semua kesalahan awak. Kesalahan saya? Saya beri cadangan saja, kan? Kawan-kawan! Ini kesalahan awak yang kesalahan. Eh, senap. Saya tunggu awak, kan? Aku senap. Mereka pasti memang mereka bercerita tentang awak tadi. Haa... Aku pun perasan. Lepas itu, kamu perasan tak muka Sashika itu? Dia punya reaksi macam tak setuju, kan? Tahu tak apa? Tak. Aku tak faham ni. Yang tak pasal-pasal sangat dia tak suka kau itu kenapa? Hmm... Itulah masalahnya. Kau janganlah tanya aku. Aku tak ada jawapan. Kau pergilah tanya dia. Aku rasalah, kan? Mereka mesti rasa yang kau ni ancaman... Ancaman dia. Helo! Ancaman apa-nya? Eh, nonsensalah kau ni. Eh, Cika itu sepuluh ribu kali lebih bagus daripada aku, tau. And aku ni, kau boleh nak pergi belajar menari dengan dia, tau. Itulah. Patutnya mereka gembira tau kalau kau jenis mereka grup. Kau pun boleh menari apa? Kalau langkah jenis mereka, terang-terang mereka grup untung, kan? Itu kata awak, bukan kata saya. Wow! Kenapa? Betul apa cakap Lizza? Kalau budak itu tujuan kita, kita juga nak yang untung. Dan semua masalah kita selesai. Tuan. Tuan. Saya sebenarnya aku teringat hari ini mesyuarat. Kita jumpa ke sini nanti, ya? Okey. Selamat tinggal. Tuan. 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 Semua mencari kita, okey? Ini putih tahu mereka. Kalau kita bawa budak nanti dari mana masuk pulang kita, habis hancur status elit kumlah kita. Elah, status elit. Kau boleh ingat kumpulan elit tak? Terima kasih, Sia. Dalam ramai-ramai orang di sini, Sia ada sorang saja yang ada otak. Yang lain semua, otak bukan diletakkan ke kepala. Tapi, tak boleh. Boleh tahan pula bulat awak, kau ini. Dia guris di. Habis itu aku nak cakap apa lagi, kan? Dah orang tak suka takkan aku nak paksa. Betul juga, kan? Alah, sebenarnya aku tak kisahlah kalau Cikah itu tak nak ambil aku masuk grup mereka. Sebab kita ini baru bersia. Kita ada banyak masa lagi di sini, kan? Haa, so nanti masa Cikah dah grad, nanti haa, time tu kitalah pula ganti kat tempat dia. Haa, time tu kalau tak silap, silap lah hari bulan lah kan. Engkau, engkau dengan aku, haa, jadi lebih belagak daripada diorang. Haa, tapi masa tu terima lah akibatnya. Time tu kitalah pula kena maki dengan budak junior. Macam mana kita tengah maki diorang sekarang. Kan. Tapi sebenarnya, aku tak adalah benci sangat dengan Cikah tu tau. Aku suka tengok dia menari. Kau minat apa tengok dia menari? Eh, dia menari kris full sangat. Kris full ke? Tapi aku benci. Aku tak boleh hidup. Aku rasa macam menyampa gila dengan kawan dia tu. Eh, mamat sengal yang tumbuk kau dua kali tu eh? Ya. Eh, macam mana? Dia minta maaf taklah kau tadi? Haram. Mana ada dia minta maaf, dia lagi belagak dengan aku adalah. Dah memang patutlah kau baling tu apa barang kat kepala dia tu. Memang ada marang. Hei, memang layak ada kena baling apa benda barang dengan aku. Habis mamat bangla tu berlagak sangat dengan aku. Siapa suruh, kenalah apa-apa kat tengah aku semua. Kena kat dia. Barang minta dia. Eh, besar. Kau bagi dia bangga hati. Ini cafe ke? Apa yang kau banyak? Apa yang enak? 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 Apa yang enaknya? Siapa? Mamat bangla tu lah. Mamat bangla tu lah. Sana. Nak makan apa-apa? Eh, kau tengoklah tu? Tengok tak Mamat tu. Kau dah handsome, kau nak diingat dia. Handsome. Kau jangan menyampai-nyampai. Reset-reset, jadi boyfriend kau, kau senyum-senyum, kau sayang-sayang. Ha, apa cerita? Eeeh, Coy! Awak nak saya cungkir bejik mata awak ke apa, Sebiang? Amboi, Bella. Kamu main lagi saya tengok awak naik dengan lemah gembala. Cik Pen, tu pun anjak saya. Kenapa tak bagi salam? Ingat tadi nak bagi salam juga. Tapi bila dah tengok Bella menari, terlupa. Apa dah? Saya cakap memang saya nak bagi salam. Tapi bila tengok Bella menari, saya terlupalah. Maaflah, tak dengar. Bising sangatlah di sini. Tak bising. Ah, Cik Pen, Cik Pen check kita nak apa? Saja saja. Tiba-tiba rasa rindu pula pada Cik Bella. Gatau. Saya bukan apa Bella. Saya kalau satu hari tak tengok muka Bella. Hati saya tak sedap lah. Memang pun saya lagi dulu dah cakap dengan orang atas Sani pasal jadual kita yang tak pernah tetap. Maksudnya pula pula yang aku cakap pasal tetap. Pekak ke apa dia ni? Apa dia, Cik Pen? Tak, saya cakap tiba-tiba siang-siang macam ni pun ada pula bunyi gatal. Gatal? Saya tak dengar pun. Tidak. 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 Sebenarnya, saya ni ada hajat. Tidak. 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 Tapi kan, Cik Ben, bilan air di bawah ni rosak tau, Cik Ben. Kalau Cik Ben nak tahan, aku pakai bilan air atas. Masa bila pula yang saya cakap nak guna bilik air? Dah tadi Cik Ben cakap, tak tahan nak kadar hajat. Astagfirullahaladzim. Nantilah aku buat nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Helo? Kak Sum dari Tajuddin Residen speaking. May I know who's on the line now? Cik Tirana? Cik Tirana tak ada. Dia belajar sekarang ni kat UK. Hah? Pia betul? Rasa iku hangatan aku, cantik seperti ku. Bella, apa khabar? Baik. Musim? Alhamdulillah. Hari itu kita panggil Bella. Kenapa Bella lagi? Bella tak sangka jumpa Musim ni. Pak Cik. Pak Cik apa ni? Tu, mak kau tu. Masih kurang. Dia dengar siapa tu Pak Cik? Malalah aku tahu. Wah. Ni tata dengan lelaki hari itu. Kita jumpa. Hah? Lelaki? Lelaki mana? Tak sangka kita jumpa di sini kan? Bella dah kahwin? Apa tanya soalan macam itu pada saya? Saya tak suka tau. Lain kali, jangan cek saya kat sini lagi tau, ya? Bella. Bella. Mak, Mak tenggelam tu. Tuk. Tuk. Atuk bawa apa di sini? Kan Tira cakap Tira balik sendiri. Tuk. Mak cik kan tu kenapa, Tuk? Tuk. Tira ingat lagi kisah satu perempuan yang Atuk bercerita beri Tira dulu. Tumpuan mana, eh? Perempuan dia jadi punca penceraian Atuk dengan arwah nenek Tira dulu. Ha-ha-ha. Kenapa? Itu lah perempuan yang. Oh. Oh. Tak ada makna, beung. K pren快! Kenapa? Kenapa, sayang? Tak ada apa-apa. Tinggal ke Ali. Motor awak dah okey dah? Motor saya? Okey. Kalau ada apa-apa, awak akan beritahu saya, okey? Spoket dia itu rosak. Tapi saya dah hantar pergi bengkel. Kalau apa-apa yang awak perlu berubah tentang motor itu, awak cuma pakai kad itu. Tak apalah, sayang. Kalau ada duit, nanti saya ganti sendiri, okey? Masalahnya bila awak ada duitnya. Tuhan, sayang. Awak tahu apa? Saya cuma kira-kira awak terasa ke? Saya tak maksudnya begitu. Tak apalah, sayang. Saya faham. Saya minta maaf. Tak, sebenarnya. Tak apa-apa. Sayang. Bila awak nak jumpa dengan mak saya? Macam mana Atok boleh kenal dengan Mak Cik Isabella kau itu? Haa. Dulu, masa Atok mula-mula, Atok dulu baru habis grad daripada Malaytel College di London. Bila balik ke sini, Atok selalulah jumpa kawan-kawan Atok dan kita selalu lepak-lepak, keluar jalan-jalan di Taman Mura. Haa. Untuk sengit-sengit, senyum-senyum itu, pilih Atoklah itu. Yalah. Zaman Atok dulu, bukan macam zaman korang sekarang ni. Korang ada tempat lepak macam Pavilion, Times Square, KLCC. Zaman Atok dulu, Taman Mura sajalah. Okey, kan? Tiran nak tanya lagi. Betul. Habis lepas itu, macam mana hubungan Atok dengan Mak Cik Isabella itu? Ya. Macam Atok pernah ceritakan kepada Tira dulu, kan? Hubungan kami tak kesampaian. Sebab, Mak Bapa Atok kata yang kami ni dari kumpulan atau golongan orang yang ada-ada. Mak Cik Isabella itu kolonya orang di masyarakat bawahan. Tambahan pula, Mak Cik Isabella kau itu pernah jadi penari sambilan. Lagilah, apa ni, Mak dan Bapa Atok tak suka. Okey, lepas, lepas Atok kahwin dengan Aron Nenek, Atok ada jumpa Mak Cik Isabella itu lagi. Tak pernah jumpa. Wah, Mak ni bercakap ni. Kau nak dengar atau tidak cerita aku ni? Alamak, ceritalah. Orang cakap sikit pun dah sentap dah ni. Eh, lepas je Mak dapat tahu yang Mohsen itu kahwin, Mak terus bawa diri Mak pergi Penang. Keraslah, Konon. Di sana kan, Mak jadi penari. Part time, Mak jadi jururus. Pulak terbaliklah. Dengar tak ni? Okey, Mak sambung cerita, Mak. Tapi kan, dari jauh, Mak tahu dia ada cari Mak. Tapi kan, Mak tak nak muncul-muncul depan dia kan? Yelah, Mak tak nak jadi punca masaklah rumah tangga orang. Walaupun Mak tahu dia masih sayangkan Mak. Setahun lepas tu, Mak terus tak dengar khabar berita dia. Lepas Mak tahu dia kahwin, dia bawa isteri dia pergi Sarawak. Lepas dia jadi askar. Tapi kan, tup-tup, dia muncul depan mata Mak. Itulah Mak terperancat, panik. Mak tak tahu nak buat apa. Tapi kan, Mak heranlah. Dah sekian lama tak jumpa dia boleh kenal dan macam Mak ni. Sudah tentulah, Mak. Kalau dah suara Mak rupa Hitler tegan sembelit, siapa yang tak kenal? Kau ni kan, dah lama tak kena penampuan dengan aku tahu. Maaf. Mak, katalah kalau si Haji Mohsin tu betul-betul sayang kat Mak. Dia ikhlas ke? Amboi. Senyum leget nampak. Amboi. Senyum leget nampak. Ya, banyak. Ini tambah lagi laut. Makan. Mak. Mak ini pun dah banyak. Mak dah penuh lah. Apanya pula penuh? Sesekali datang rumah Mak makan lebih. Makan. Mak. Nio dalam diet yang sangat sering. Mama jangan paksa dia sangat, okey? Diet? Orang laki-laki buat apa diet-diet? Lainlah perempuan. Kita ada kompetisi, Mama. Semua orang kena selamat. Kan, sayang? Betul itu, Mak Cik. Cikah pun dah sediakan berat-berat badan kita orang kan? Jadi, kita perlu teruskan. Tanpa pertanyaan. Kamu cindih air ke, sayang? Kenapa, sayang? Kamu terasa pedas. Bagaimana dengan ibu bapa kamu? Bila mereka nak balik ke Malaysia? Sayang, my new manus terhadap Mama. Mama, ibu bapa? Bercakap dengan ibu bapa dia, Mama. Ibu bapa sekarang ada di Paris. Hujung tahun baru dia balik. Saya rasa, lamanya. Apa yang perlu buat? Bisnes datang dulu. Mama ini bukan apa. Terasa nak kenal dengan ibu bapa Nio. Kita dah kenal dengan Nio. Mama nak kenal juga. Datuk Mazzuki, Datin Sofia. Sebenarnya, Datuk dan Datin di Malaysia. Mama belum pernah lagi kenal Datuk Mazzuki dan Datin Sofia. Mama, tak payah cakap Mama. Cik sendiri pun tak pernah jumpa. Tapi ibu bapa Nio memang sangat sibuk, kan? Ya, Mak Cik. Tapi mereka ada pesan mungkin salam kepada Mak Cik dan Datuk. Waalaikumsalam. Mak Cik. Apa kata cuti semesta nanti, kita pergi ke Paris? Boleh jumpa sekali para siap. Itu idea yang bagus, Mama. Boleh jumpa adik sekali. Nanti malam Mama bincang dengan Papa. Rasanya tak patut ada masalah. Mama lupa nak ambil buah sekejap. Makan teruskan makan. Sayang, bolehkah kamu berkelas? Berkelas? Kamu gila. Rasai kehangatan aku. Cantik seperti ku. Tolonglah. Saya balik dulu. Jangan lupa. Datang rumah ini. Jangan malu-malu. Insya Allah. Saya balik dulu. Saya hantar, Mama. Okey. Tenanglah. Mak Cik masuk dulu. Selamat tinggal, Mak Cik. Paris. Kamu betul. Sayang, bolehkah kamu berkelas? Berkelas? Mak Cik cakap. Habis kalau mak awak betul-betul pergi ke Paris, macam mana? Dia cari ibu ibu saya. Boleh tak awak bawa bertenang sikit? Awak ingat Mama saya nak pergi ke Paris sekarang? Mama saya rasa lebih. Untuk semua awak tahu, dia tak ingat pun apa dia cakap dengan awak tadi. Saya anak dia. Saya ingat. Awak dah berkelas. Saya dah berkelas. Selain itu, kalau nak pergi ke Paris pun, bukan hari ini. Bukannya besok. Jadi, kami ada masa untuk rancangan. Awak tahu saya sangat baik dalam rancangan, bukan? Nah, ambil ini. Besok ambil saya. Bawa kereta saya. Habis kalau ayah bawa kereta awak balik, awak nak pergi apa? Sayang, saya duduk di rumah. Awak ingat saya keluar-keluar malam, kan? Ya. Baiklah. Sayang, jangan lakukan rancangan itu. Boleh tak? Kan saya cakap dengan awak, itu adalah kesakitan. Benda itu jadi sekali saja. Sekali, ya? Tentah. Okey, okey. Baiklah. Baiklah. Saya tahu saya salah. Dan saya nak berubah. Okey? Saya nak jadi teman wanita terbaik untuk awak. Okey? Sekarang? Saya janji. Saya janji. Baiklah. Saya pegang kata-kata awak itu. Baik. Maia. Hey, sayang. Baiklah. Awak ada di luar tak? Pergi saya. Hei, baby. Awak ada di luar tak? Baiklah. Baiklah, okey. Baiklah. Cantik. Kan Atok dah cakap dulu, makcik sambil langkoh ni benda-benda dulu memang foto jenik orangnya. Atok sayang dia lagi tak? Hei, sebudak ni. Ke situ pula perginya. Alah, tanya je. Takkanlah salah. Salah tu tidaklah, Tira. Tapi, Atok tak adalah sampai ke situ fikirnya kau ni. Elem, mengaku je lah, Tuk. Tira, Atok ni dah tua tau. Tak kena bagi orang tua-tua nak cakap pasal cinta, pasal sayang. Malu je bawah negara lah. Nanti orang bergeli tau tak? Eleh, cakap macam tu macam sayang je, Tuk. Biarlah rahsia. Cewa, biarlah rahsia gunung. Tira, Tira. Entahlah, Tira. Kalau Atok masih sayang kat dia pun, pernah tuntut Atok dapat dia. Kenapa pula? Ya tak. Mungkin sekarang, makcik sambil kau dah pulauin. Silap-silap, dia dah pun ada cucu sebaya di rombong kau. Macam mana itu? Saya juga kan, Tuk? Tak apa, Tuk. Nanti Tira tanyakan Atok esok. Makcik, Makcik ni dah kahwin ke belum. Kalau belum, Atok saya nak masak jarum boleh. Hei, Tira. Mudah ni, jangan nak buat kerja tak seronok. Jangan buat kerja gila tu. Awak buat malu Atok je. Alah biarlah. Tira. Kalau betul pun itu, salahnya. Ya Allah katanya Atok ni. Helo. Helo, Tira. Kak Som ni tengah buat apa tu? Oh, Kak Som. Ingatkan siapa tadi? Kak Som, ada apa, ya? Alah, Tira. Tak payahlah nak buat suara-suara mengantuk tu. Kak Som dah tahu. Kak Som dah tahu apa, ya? Adalah. Oh, apa aku nak buat sekarang ni ah? Itulah pasal. Alah susah-susah aku beritahu je lah Dede Koti. Hei, nak mati. Kalau Dede aku tahu, mestilah dia suruh aku balik Singapura sekarang juga. Hei, kalaulah Kak Som tu yang beritahu Dede kau, macam mana? Oh, tak. Sebab Kak Som cakap dengan aku, dia suruh aku sendiri yang cakap dengan diri aku sebab dia tak nak masuk campur lagi. Ni, ni. Macam mana Kak Som tu boleh tahu ni? Itulah pasal ni lah, ofis college tu. Ni aku punya medical report. Aku bagi tak komplit sebab tak ada ni. S-ray report. Hmm, padanlah. Eh, atuk kau tahu tak pasal ni? Hei, aku tak nak lebih libatkan dia. Eh, kau ni gila hati. Aku tahu. Tapi aku nak buat macam mana. Kau orang tahu tak kalau Dede aku tahu. Memang salah-salah aku kena balik Singapura, aku kena sambung belajar di UK. Lepas tu aku tak boleh balik sampai mati. Aku tak nak belajar di UK. Aku suka di sini. Haa, apa kata kau kita hanyi dengan Ryan? Hmm, apa dengan budak-budak tu? Yelah, manalah tahu dia boleh tolong kau kelentung Dede kau tu. Hei, kelentung apa lagi ni? Tak nak, aku tak setuju. Ni, sekarang Ti, kau betul terang je dengan Dede kau habis kita, Ti. Betul juga, Api. Yang penting kan sekarang ni Kak Som tak bilang dengan Dede kau. Lepas tu benda-benda lain tu, kita fikir-fikirlah kemudian. Sebab apalah? Jika kan tu? Maaf lah. Eh, siapa agak itu? Eh, jantan lain lah. Bukan jantan bangga yang di kulis biasa tu. Eh, siapa tu? Eh, siapa tu? Eh, siapa tu? Dia tak... Bukanlah dia orang tahu macam mana? Kalau dia orang tahu, dia orang bagi tahu Nio macam mana? Tidak. Itu adalah teman koleg saya. Dan Nio tu nampak macam kaki kelabing. Tapi dia tak keluar. Dia orang yang sangat menyerang. Sebab itu saya panggil awak. Sebab saya terlambat. Ya, saya faham itu. Tapi... Awak kena ingat, saya tak nak insiden apa yang berlaku di studio tu berlaku lagi. Oh, Nio takut. Kawan tu? Tak takut? Kawan tu, saya tak ada di sini. Saya tak takutlah. Jantan, kan? Semua sama. Apa salah ini? Bukan itu Nio? Ya, mungkin. Pegang ni? Biar jumpa bertina gatal tu. Apa awak buat? Awak nak gaduh dengan dia lagi ke? Okey. Apa awak buat? Saya nak tangkap gambar kecerangan budak saya. Okey. Apa awak buat? Saya nak tangkap gambar kecerangan saya. Satu... Tidak lucu. Eh. Hey, guys. Sing song. Sing is my favorite song! One more time. Who. Who. ель Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ahli jawatan kuasa annual dance competition of this year. Nak tahu tak? Tanah. Tanah? Oh, okay. Next. Bismillah. Ali? No hands. Ali? Shut up! What? Come on. What? What? Duka cita... Oh, no! Oh, no! Oh, no! Kelas? Kelas? Satu tahu. Duka cita dimaklumkan bahawa you all berjaya. Wah! Oh, no! Wah! 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 Duka cita dan orang-orang dah tarik diri. Mesti tak cukup cita, kan? So, maknanya ada macam kita nak join grup mereka? Bagaimana? Tunggu, tunggu, tunggu. Apa lagi dah? Adakah anda mencari substitut untuk Lea? Huh? Lea? Encik Yasmin, saya dan kawan-kawan saya telah memutuskan bahawa kita tidak perlukan permintaan untuk Lea. Tapi saya fikir awak cakap tim kita kena cukup orang. Sebagai pemimpin tim, saya sudah mengubah fikiran saya. Saya dan ahli majlis tertinggi kumpulan saya yang adalah Sierra dan saya dah buat keputusan yang pertama bahawa kumpulan kita akan dikekalkan dengan enam orang dan setiap orang. Awak tak berbual dengan dua orang pun. Tapi kalau Lea tak ada, saya nak menarik dengan siapa? Takkan saya nak menarik dengan Sierra? Tak nakkah? Helo, saya pun tak ingin dengan awak. Mangkok! Dah, dah, dah. Cika, saya minta maaf untuk beritahu awak ini. Tapi mulai dari tahun ini, AJK dari kompetisi ini dah menentukan beberapa syarat. Yang mana, sekurang-kurangnya, mesti ada tujuh penari. Apabila awak suka atau tidak, sayang, awak masih perlu mencari panggilan. Apa? Tapi, Encik Yasmin, siapa yang akan gantikan Lea lagi? Saya kembangkan Lea lagi. Saya, saya, saya... Saya, saya... Saya, saya panas, saya panas... Eh, Charu! Terus air sedia. Eh, aku nak masuk! Aku nak masuk! Eh, macam mana? Korang, korang! Eh, korang cubalah, mana itu korang dapat! Tak nak lah. Nanti kalau aku yang cuba, pastikan aku yang dapat. Kau tak ada cangah nak masuk grup ni. Terdakut ke? Alah, kalau macam tu kau nak tak payah buat sekarang, aku tak rapat. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Habis tu? Praktislah, jom. So, habislah kumpulan ni kita sekarang. Kalau tak eksklusif lagi, habislah repetasi kita. Repetasi apa ni lagi, Sarah? Yang penting sekarang ni, kita kena menang tahun ni. And besides, kalau dah macam tu, apa salahnya kalau kita bukakan peluang ni pada orang lain, especially junius kita? Mana tu dia orang lagi hebat dari kita? Mungkin dia boleh tolong kita menang? Hei, Liza, do you think before you talk? Kalau semua orang boleh masuk kumpulan kita ni, habis tu kita ni macam mana? You, I, Chika. What are you going to do? Lislah, Sarah. I'm telling you, how do I do it? I'm staying in reality life. That's all. But korang diam boleh tak? Perlukah saya sepak muka sorang-sorang. Korang sepatutnya fikir macam mana cara nak elakkan dia orang masuk kumpulan kita, bukannya bergaduh sesama sendiri macam ni. And Liza, which side are you at? Our's or their's? Huh? I'm asking you, Liza. Of course lah, kita. Habis tu tak faham masa ni? Benda macam ni pun, I kena ajar, Aziz. Stupid. Tak ada luka. You're really gentle lah. You're really gentle lah. I'm telling the truth. You're really... What can I do? What can I do? I don't see. 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 Betulkah ni? Apa lah Bella ni? Tanya saya soalan macam tu. Malulah saya. Apa yang saya tanya? Dah Cik Bella cakap saya dah habis mengawankah belum? Astaghfirullahaladzim, Cik Ben. Takkanlah saya nak tanya soalan tu. Alah, Cik Ben ni pekat lah. Tak sukalah I. Minta maaf lah Bella. Saya tadi mati-mati ingat kan Bella tanya saya pasal pengawangan. Itu yang saya malu tu. Alah, Cik Ben ni. Takkanlah saya nak tanya macam itu semua. Bella, Ben nak tanya sikit boleh tak? Tanyalah. Bella open. Tapi sebelum tu kalau saya tanya Bella jangan kecil hati lah ya. Saya nak tanya orang tua yang kepala botak tu. Siapa dia? Kenapa Cik Ben nak tahu? Sajalah. Sebab saya tengok intim saja. Boyfriend ke? Eh, merepek lah Cik Ben. Itu kawan selama saya tau. Masa zaman-zaman agogo dulu. Oh, yakah kawan selama agogo? Bila dah dengar macam tu, lega lah hati saya sikit. Kalau dah kawan biasa, bukan apa. Senanglah sikit. Saya nak maksud jarum. Alah, itu saja Cik Ben nak tanya saya. Kenapa Cik Bella marah saya? Of course lah saya marah. Cik Ben tanya sana, tanya sini. Itu saja yang Cik Ben nak tanya. Itu saja. Alah, buang masa saya sajalah. Jadi, Cik Bella setuju lah. Setuju tu memang setuju. Masalahnya saya tak bawa benda itu sekarang. Hah? Barang? Nah, ini. Ha, dua ringgit. Ambil. Ha, saya rasa di kedai koperasi itu ada jual jarum. Jarum? Ha, keep the chain. Okey? Ha, cakap korna sana korna sini rupanya nak beli jarum. Apa lah orang tu pekak ni? Ya Allah. Lain yang aku cakap, lain yang dia dengar. Tu, ada hati pula cakap aku ni pekak. Ay, nak sebeg lah Bella. Kau tu tes aku. Pekak pun pekak lah. Tonton! Dr. Bagus sangatkah budak ni? Helo, Ma. Mama, awak ingat kata saya Mama kenal orang AJK Pertandingan Tarian itu? Baik. Bolehkah awak buat saya perlukan, Ma? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kenapa aku macam ini? Nampak aku nervos macam ini! Jangan tengok! Tengok mata kamu! Tengok mata kamu! Siapa ini? Tak penting. Lembutkan badan. Ini cinta cinta. Bayangkan kamu di alam percintaan yang hebat. Dan kamu di peak of happiness. Siapa ini? Tak penting perjamkan mata dan penting kita jiwai tarian kita. Biar suara bergerak badan kamu. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Faham? Ya, faham. Nak kenaikan kamu, Encik. Perjalanan saya sendiri. Tapi saya tak tahu apa. Baiklah. Sip. 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 Sip.